selamat datang di 0% podcast bersama saya Betul Sebagi Tuan Rumah 0% podcast dan tamu 0% podcast kali ini adalah Saudara Gus Baban Korlap Aksi Gema UTM langsung saja saya sapa kabar baik Gus Baban Alhamdulillah baik saya panggilnya Gus atau Baban nih dua-duanya Gus sama Baban Mas Baban begitu ya Mas Baban boleh Mas Baban Korlap Aksi Gema UTM yang kurang lebih 3 hari yang lalu ya melakukan demonstrasi di depan Polres Bangkalan pertanyaan saya pertama kenapa Anda demo di Polres salah apa Polres ini Polres ini secara ini secara umum kita lebih khusus di Telang Kajaya karena memang yang menjadi promotor terjadinya demo kemarin itu kita berangkat atas keresahan mahasiswa yang mana pada minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini sudah ada kisaran 40 orang yang melapor kehilangan-kehilangan mulai dari sepeda motor dan juga laptop dan sebagainya itu jadi itu dasar yang menjadikan Anda dan teman-teman mahasiswa di UTM untuk demo ke Polres Bangkalan begitu kurang lebih ada berapa motor? kurang lebih ada 17 motor itu dalam waktu 14 apa? 1 bulan ada 17 motor dalam waktu 1 bulan di lingkungan UTM aduh berarti lumayan parah ya lumayan rawan ya bukan lumayan lagi terus kenapa Anda demo ke Polres kan kesalahan bukan serta-merta kesalahan Polres bisa jadi kelalaian dari pemilik sepeda motor ataupun kelalaian dari pemilik kedai atau pemilik kos kan bisa saja begitu kenapa Polres? tentunya dalam konteks keamanan ini menjadi bagian besar bagian tugas besar kepolisian karena kita juga apa namanya di peraturan Polri itu ada pasal 9 ayat 11 itu mengatakan bahwa kepolisian ini harus memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat secara umum nah hal itu bagi saya tidak dirasakan oleh teman-teman mahasiswa UTM karena per hari ini minggu-minggu ini teman-teman ketika apa namanya mereka ngopi diskusi di kafe itu mereka terpikir apa namanya motornya takut hilang sehingga hal itulah yang menjadi dasar kuat kami untuk melakukan demonstrasi kemarin oke ada berapa orang kemarin yang demonstrasi? kalau yang demonstrasi kemarin itu ada kisaran 570-an 570-an dan itu pun seandainya kita tidak berangkat tergisah-gisah bahasanya tergisah-gisah ya karena memang kita hanya memiliki persiapan 3 hari mulai dari kita kajian secara internal kekurusan PMKM dan juga kita konsumsi akbar itu ada jangka 3 hari sehingga untuk mengumpulkan masa itu kita agak sulit agak sulit karena sekarang itu sudah memasuki momentum teman-teman kuas pujian akhir semester tuntutan apa yang dituntut oleh teman-teman di GEMA UTM ini kita kemarin itu punya 5 tuntutan salah satunya bagaimana Polis Kabupaten Bangkalan ini mengindahkan pos-pos-pos pantau pos polisi di depan kampus kita itu karena saya rasa dengan adanya hal itu akan menjadi kok tako bahasa manturan itu ketika ada maling yang kemudian memiliki rencana untuk melakukan hal tersebut hingga ketika adanya pos pantau adanya mobil patrol itu kaget lah mungkin seperti itu sebentar mengindahkan itu artinya bagaimana mengadakan atau bagaimana iya jelas karena waktu itu senior kita pernah demonstrasi 2019 dengan dengan dasar yang sama keresahan yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa karena di timur kampus itu rawan waktu itu sehingga menuntutlah pos pantau untuk menghindari hal tersebut sehingga saya rasa sedemikian ketika ada pos pantau di depan kampus UTM itu nanti akan apa menjadi solusi solusi bagian solusi sehingga motor-motor yang sering hilang dan apalah istilahnya itu kehilangan yang sering terjadi di UTM itu juga akan berkurang bagaimana respon dari kapolres kalau per hari ini respon dari kapolres kebuatan bangkanan itu bagi saya alhamdulillah sore beliau itu langsung ketemu dengan rektor berbicara terkait hal itu kemudian malamnya polres itu juga datang ke sana menemui dan juga apa namanya patroli ke tempat-tempat yang memang rawan ke gang-gang kos-kosan ke timur kampus itu patroli ke sana semua kebanyakan dari apa sih laporan yang diterima terhadap teman-teman mahasiswa ini kehilangannya itu di kos-kosan kafe kedai kopi atau bagaimana kehilangan itu bermacam-macam ada yang di kos-kosan itu juga ada tapi kalau motor ini keseringan terjadi di bagian kafe oh jadi bukan hanya motor bukan hanya motor bukan hanya motor ada juga laptop handphone teman-teman itu kadang di kos-kosannya itu dibobol sama maling itu di kos-kosan dan di kafe ya rata-rata kalau kafe kedai kopi di UTM lingkungan UTM itu ada parkirnya nggak sih nah itu sebetulnya yang sempat kita diskusikan karena per hari ini peguyupan ada peguyupan itu istilahnya ada peguyupan kafe telang dan itu per hari ini sudah mulai koordinasi dengan pihak kepolisian sehingga bagaimana caranya nanti tiap kafe tiap kedai itu memiliki juru parkir nanti itu berupa apa entah itu tapi sudah disiapkan oleh pihak kepolisian itu dikomunikasikan juga disampaikan juga kepada pihak kepolisian sudah disampaikan kemarin bagaimana responnya kalau dari pihak kepolisian itu bahkan dengan adanya teman-teman apa teman-teman demo kemarin itu selain kepolisian itu turun langsung ke lapangan kepolisian juga merespon terkait apa yang menjadi solusi yang diberikan oleh masyarakat baik itu masyarakat ataupun mahasiswa tadi janji mau mendirikan pos pantau gak janji janji ya dan alhamdulillah itu sudah ada sekarang disana pos pantau itu sudah ada banner disana sehingga apa namanya sehingga teman-teman yang melakukan demo kemarin itu sudah agak yang gembira ketika melihat hal itu dan juga alhamdulillahnya tadi malam itu ada kisaran berapa mobil petoli ada beberapa kisaran petoli itu yang sudah turun ke sana sehingga teman-teman yang ada di kos-kosan itu yang jewek-jewek khususnya yang jewek-jewek khususnya itu sudah mulai tertawa sudah mulai tertawa kemudian agak merasa nyaman lah kalau sebelum-sebelumnya kan naruh motor di luar mau naruh apa di luar ketika ngopi diskusi itu mereka kepikiran mereka ketikiran UTM sebesar itu ya teman-teman ya masih rawan bisa dikatakan seperti itu dengan ribuan mahasiswa yang kuliah di UTM pasti terbilang rawan seperti itu kalau menurut Anda apa sih yang menjadi faktor penyebab sehingga itu bisa terjadi kurangnya komunikasi pihak UTM dengan tokoh setempat atau kelalaian dari pemilik kos, kafe atau bagaimana nah hal ini sebetulnya juga harus saya sampaikan disini ya mohon maaf karena terjadinya beberapa kasus kehilangan curan mulai dan sebagainya itu memang berangkatnya dari miskom yang pertama kemudian memang dari bagian bagian apa namanya pemilik kafe ini ada beberapa yang tidak memiliki juru parkir nah itu yang yang kedua dan kemudian yang ketiga itu kelalaian teman-teman mahasiswa sendiri nah ini yang menjadi PR sebetulnya menjadi PR terhadap teman-teman mahasiswa bagaimana kemudian hari juga berhati-hati dalam melakukan apa naro barang dan sebagainya naro motor dan sebagainya itu harus sama-sama hati-hati karena bagi saya kalau hanya pihak kepolisian yang menginginkan hal tersebut kemudian tidak melandaskan keinginan dari mahasiswanya sendiri saya rasa juga tidak masuk akal kenapa tidak dari teman-teman BEM misalkan yang menjembatangani contoh dibagi tim untuk menjaga parkir teman-teman mahasiswa bisa juga buat tambah-tambah kenapa tidak seperti itu saja boleh dan itu juga kita selain melakukan demonstrasi kepolis itu kita sudah menggarap beberapa pamflet dan juga nanti ini kita print kita tempelkan di bagian cafe-cafe dan juga gang-gang kos-kos teman-teman itu bentuk peringatan biar teman-teman itu lebih waspada jangan mentang-mentang ada polisi petroli setiap hari kemudian teman-teman taruh motor sembarangan kalau mahasiswa kan seperti itu kalau sudah kena rokok kena kopi kemudian diskusi di warung kopi selesai bisa sampai pagi baik mas baban anda tadi mengatakan bahwa teman-teman mahasiswa yang melakukan demonstrasi di polres bangkalan tiga hari yang lalu kalau tidak salah kurang lebih ada 500 orang dan anda sebagai korlap aksinya betul untuk hal itu karena yang seperti saya sampaikan di awal hari ini sudah memasuki momentum uas betulnya kalau teman-teman yang apatis itu terus terang tidak ingin tahu dengan hal itu meskipun temannya dan sebagainya itu tidak ingin tahu akan tapi kita sebelum berangkat ke kapolos 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 bangkalan itu kita melakukan jemput paksa melakukan jemput paksa sehingga gerbang yang ada di UTM itu semuanya kita tutup semuanya kita tutup sehingga macet lah teman-teman yang mau masuk kampus itu macet ketika itu sudah saya kasih waktu 10 menit dan kemudian setelah 1 menit kita buka akhirnya rombok teman-teman ke dalam itu dan kita jemput setiap fakultas kebetulan kita disana juga menghadirkan melibatkan semua gubernur yang ada di UTM sebagai bentuk kepedulian berbicara tentang kepedulian kalau menurut anda apa sih dampak yang akan terjadi terhadap UTM khususnya mahasiswa-mahasiswa yang masih baru nih saya baru masuk kuliah UTM ini kok rawan banget saya keluar dikit kok sepertinya selalu khawatir dengan sepeda motor dan bagaimana kos-kosan yang gak aman ini apa nih dampak yang dimungkinkan terjadi terhadap UTM khususnya bagi mahasiswa baru oke berbicara mahasiswa baru berbicara dampak ini kebetulan saya menjadi DP mahasiswa baru yang dari reguler dan juga teman-teman yang masuk lewat SB itu kebetulan saya CP-nya teman-teman berhari ini sudah ada yang ketakutan UTM ini tidak aman sehingga dengan adanya demo kemarin itu kita sebetulnya sudah bagian dari teman-teman bagaimana nanti mahasiswa baru ini tidak memiliki stigma bahwa UTM ini sedang tidak baik-baik saja UTM ini sedang darurat sebetulnya itu hal yang paling kita takutkan karena perhari ini sudah tercatat orang tua mahasiswa yang berasal dari luar Madura khususnya itu mereka takut karena pertama Madura ini rawan rawan carok yang lain hari ini hadir stikmanya orang tua di luar Madura itu bahwa di UTM ini sering terjadi kehilangan motor nah hal inilah yang menjadi dasar kuat sehingga kita melakukan demo kemarin oke nah kalau mahasiswa baru itu yang jelas bukan hanya dari Madura yang kita takutkan itu yang dari luar Madura kalau yang dari Madura ini sudah sudah pasti saya katakan mereka ini lebih jago daripada kita kalau orang Madura kalau orang luar Madura ini beda beda karena apa namanya kalau orang Madura ini kan terkenal pemberani pemberani sebagainya kalau orang luar itu bisa saya katakan bukan penakut sih cuman ya kurang lah kalau respon dari pihak kampus sendiri bagaimana respon dari pihak kampus dari rektor wakil rektor bidang kemahasiswaan Pak Surakim ya Pak Surakim Bidang kemahasiswaan itu bagaimana juga mereka sangat mendukung kegiatan kita kemarin itu sangat mendukung karena hal ini juga bentuk dukungannya itu bagaimana bentuk dukungannya apa namanya apa hanya mendukung saja semua juga bisa enggak beliau kemarin mengerahkan sebetulnya seandainya kita demo itu bukan hari Selasa kita dari pihak kemahasiswaan itu akan memberikan apa namanya dispen dispen terhadap seluruh mahasiswa biar ikut demo begitu begitu waduh lalu ya saya kalau dari Pak Rektor kalau dari Pak Rektor ya karena sebetulnya ini jangka jangka waktu persiapan kita cukup mepet jadi terkait koordinasi ke pihak pimpinan itu tidak begitu intens terkait kegiatan ini kan tapi kalau dari Pak Pihak kemahasiswaan tadi juga menyampaikan seandainya mas ini posisinya tidak ada yang uas di UTM saya berikan dispen sehingga teman-teman itu berangkat semuanya ke Polres sebutkan banggalan waduh luar biasa sekali berarti Pak Surakim ini semoga nanti dukungannya tidak hanya dispen saja misalkan janji dari pihak Kapolres untuk mendirikan pos pantau ini tidak ditunaikan hanya berbentuk banner saja bentuk dukungan dari Pak Surakim selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan juga ada begitu ya kalau hanya dukung dukung saja saya juga bisa saya dukung karena memang penting ini saya juga sependapat dengan Anda bahwa bagaimana nama baik UTM terhadap mahasiswa yang di luar Madura untuk menciptakan satu pemikiran satu paradigma satu asumsi bahwa UTM ini aman damai dan terkendali apa yang penting untuk disampaikan kepada Kapolres pasca demo kemarin di podcast ini apa yang penting untuk disampaikan yang penting ya Kapolres kebuatan bangkaran ini tegas dan sigap dalam keseluruhan ya kalau kita tentunya hanya ingin berbicara di telang kalau berbicara di telang ini hari ini kita apa sesuai komitmen awal kita 5 tuntutan barusan harus ditepati semua dan kemudian hal ini apabila tidak diindahkan oleh Kapolres Kebutan Bangkalan terus terang kita menyampaikan kemarin kita akan datang dengan ribuan masa kita akan datang dengan ribuan masa sehingga Kapolres Kebutan Bangkalan saya rasa harus tegas dan sigap dalam urusan ini karena terus terang kita melakukan demo ini tidak main-main tidak main-main kalau terhadap mahasiswa UTM apa yang penting untuk didengarkan kalau terhadap mahasiswa UTM ya dalam kondisi yang seperti ini saya rasa tidak boleh apatis karena mahasiswa ini ya sesuai dengan trifungsi mahasiswa sesuai dengan trifungsi mahasiswa yang mana di bagian itu sosial kontrol kita juga harus menjadi pelopor di dalam sebuah kegiatan yang memang itu sifatnya sosial kemudian harus mahasiswa ini harus berada di gerda terdepan ketika ada kegiatan-kegiatan yang yang itu berurusan dengan sosial tadi nah karena saya rasa mahasiswa ini kan kalau urusan intelektualnya tidak usah kita ragukan lagi tidak usah kita ragukan lagi karena yang jelas beberapa SKS dari dalam kampus dan kemudian beberapa SKS di warung perkopi ya baik terima kasih luar biasa sekali Gus Baban Korlap Aksi Gemah UTM yang dengan lantang sekali menyuarakan bagaimana keamanan di lingkungan Universitas Trono Joya Madura dan telang ya secara umumnya untuk bagaimana bisa aman dan tidak ada lagi curanmor tidak ada lagi kehilangan yang dapat saya tangkap dari keterangannya tadi bahwa harus berkolaborasi mungkin begitu ya antara pihak keamanan mahasiswa pihak kampus pemilik kedai kopi pemilik kos-kosan dan tokoh masyarakat setelah mungkin begitu ke depan semoga nanti apa yang dijanjikan oleh pihak keamanan kepolis di Kabupaten Bangkalan ini juga bisa ditunaikan tidak hanya banner sekarang masih banner ya masih banner banner pos pantau harapannya ada gardu begitu ya harapannya memang ada gardu gardu dari bambu dari dari mbak-mbak pas pada umum bukan hanya dari bambu begitu ya kalau itu teman-teman mahasiswa saya rasa bisa oke harus diperjelas juga poskam linknya ini dari bambu atau dari gitu kan jadi biar lebih baik juga ke depan oke baik terima kasih semoga Kapolwes Bangkalan juga menonton podcast ini dan kalau boleh saya saranin ya Pak Kapolwes yang terhormat main-mainlah ke podcast kita tiru bagaimana Kapolwes Kapolda di Jakarta sana sering main-main ke podcastnya Deddy Cobuser kenapa kalau di Bangkalan ini saya sulit sekali mengundang pihak keamanan tak itu apakah media saya harus bersertifikat atau bagaimana kalau kita lihat di Jakarta loh mas iya Kapolda sering kan main ke podcastnya Deddy Cobuser terus kalau di Bangkalan ini kenapa ya saya rasa dengan adanya podcast hari ini mas adanya podcast hari ini dalam waktu dekat Kapolwes Bangkalan dan juga pasti sekarang ini akan merasakan apa namanya akan tergerak untuk bisa ngobrol-ngobrol di podcast begitu ya wah saya ragu soal itu ya semoga tergerak Pak Kapolwes bisa datang ke sini juga kan ini satu kabar bahagia bagi seluruh rakyat Bangkalan kan begitu kan karena selama ini belum ada Kapolwes yang duduk di podcast belum ada belum ada belum ada ya kan kita pakai cara-cara Kapolwes di Jakarta sana nah begitu kan main-main gitu Pak Kapolwes dengan hormat ya saya mengundang Anda untuk bisa duduk di 0% podcast berbicara tentang bagaimana Kabupaten Bangkalan dan keamanannya ke depan terima kasih sehat sukses dan murah rizki selalu Mas Gus Baban terima kasih sudah hadir di 0% di 0%